Tiga Kepala Desa di wilayah Kecamatan Baglian, yaitu Desa Babangsari, Tlokokotes, dan Desa Dadirjo menyempakati bersama membuat proposal pengajuan pembangunan Jalan Poros Desa menuju lokasi Peteng Pendem Kalimaro. Proposal itu ditandatangani ketiga Kepala Desa di hadapan Bupati Purworejo, Agus Bastian S.A.M.M., Muspikang, Kecamatan Baglian, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Baglian, dan sejumlah Kepala Sekolah di wilayah Baglian di lokasi Peteng Pendem Dusun Kalimaro, Desa Babangsari, Kecamatan Baglian, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam acara Bupati Tilik Desa Rabu 3 Agustus 2016. Dalam kesempatan itu pula, Bupati bersama Camat Baglian juga turut serta memberikan tanda tangan dukungan dalam proposal pembuatan Jalan Poros Desa sepanjang 3 km dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar. Kepala Desa Babangsari Kustono mengungkapkan dengan adanya pembangunan Jalan Poros Desa menuju lokasi Peteng Pendem Kalimaro, diharapkan akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi lokasi potensi wisata sejarah dan alam Peteng Pendem Kalimaro. Tak hanya itu, Kustono juga mengatakan bahwa terwujudnya Jalan Poros Desa itu juga akan memudahkan pengembangan destinasi potensi wisata Peteng Pendem Kalimaro. Dijelaskan pula bahwa Peteng Pendem Kalimaro yang ada dan tersebar di 3 desa yaitu Desa Babangsari, Rokokotes, dan Desa Andadirjo hingga saat ini masih terbengkalai serta belum bisa diolah menjadi destinasi wisata yang baik meski telah terbentuk bokja sejak 6 tahun lalu. Oleh karenanya ditandaskan oleh Kustono, kini 3 desa itu membuat proposal mengajukan fasilitas listrik, air, serta jalan di lokasi tersebut. Jika 3 hal itu sudah dipenuhi, maka sangat dimungkinkan akan bisa mendukung pengembangan potensi wisata Peteng Pendem Kalimaro. Lebih rinci disampaikan bahwa Peteng Pendem Kalimaro yang berjumlah 36 titik itu memiliki nilai wisata yang tidak kalah dengan wisata lainnya karena ada wisata sejarah sekaligus wisata alam. Selain melihat Peteng Peninggalan Penjajah Jepang, para wisatawan yang datang juga bisa melihat laut dan lampu-lampu keindahan kota di waktu malam hari, sehingga ke depan bisa dijadikan sebagai obyek wisata andalan di daerah perbatasan provinsi antara Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Sementara, sejumlah kepala sekolah SD, SMP, SNK juga ikut diundang dalam acara itu. Hal tersebut bertujuan agar bisa turut mempromosikan maupun meramaikan Peteng Pendem Kalimaro dengan membawa para siswanya untuk berkunjung ke sana. Dibaparkan oleh Pustono bahwa selama ini para wisatawan pasti ingin untuk berkunjung ke Benteng Pendem Kalimaro karena belum adanya fasilitas yang memadai di lokasi tersebut. Potensi apa ini Pak di Benteng Pendem yang harusnya dikembang? Sekarang ini ada potensi tempat wisata bersejarah sama wisata alam sebenarnya yang ada di lokasi Kalimaro ini yaitu Benteng Pendem. Dan wisata alam bisa melihat pantai selatan dan kota Purwodati ngombol gerabak dari atas puncak sini Pak. Nah semua itu bisa berjalan apabila memang dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat bisa memfasilitasi, memberi bantuan yaitu infrastruktur. Contohnya yaitu jalan, terus air dan listrik memang selama ini kendalanya belum ada infrastruktur. Nah itu sebenarnya banyak sekolah yang mau untuk liburan atau kemah di sini tapi kan belum ada infrastrukturnya seperti air dan listriknya itu. Jadi masih kesulitan. Untuk ini pada saat ini kelihatannya sudah saya bikinkan proposal. Tiga desa yaitu Bapak Sari, Dadi Rejo, dan Trogobutas minta bantuan untuk membuat jalan menuju sini infrastruktur dan air listrik. Semoga dengan adanya acara Bupati Tidik Desa ini semuanya bisa terlaksana Pak. Menurut Kustono, selama ini untuk kegiatan pramuka dan rekreasi sekolah di wilayah Kecamatan Bagelian hanya dibawa ke daerah Sombongari maupun Hargorojo karena fasilitasnya sangat mendukung. Oleh karenanya, bila fasilitas di Beteng Pendem Kalimaru sudah memadai, maka ia berharap agar kegiatan seperti kemah, safari, atau baksos bisa diarahkan ke sana. Sehingga potensi wisata yang ada akan terus berkembang dan akan terus menaikkan pendapatan asli daerah. Dalam acara Bupati Tidik Desa itu, Bupati juga berkesempatan memberikan bantuan secara simbolis radiaktifi, sepeda, dan lain sebagainya kepada Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bagelian yang telah lunas pacar. Barang kesempatan yang sama juga turut diberikan bantuan gigit pohon kelapa Buna mendukung home industri pembuatan gula semut di Bagelian. Demikian, Dizarto Bagelian Channel melaporkan.